Diva, tadi ada paket data. Ini kiriman dari paman. Wah, asik. Paman jadi kirimanan puzzle pesanan Diva, ya? Sepertinya begitu. Ayo buka. Baik, Bu. Asik. Ayo buka, Diva. Aku ingin lihat juga. Kita buka di kamar saja, yuk, Pus. Wah, kalau kita berhasil menyusunnya, gambarnya pasti besar sekali. Gambar apa ya, kira-kira? Kita susun saja sekarang, biar tahu hasilnya. Banyak banget pusing aku. Baru dapet segini. Jangan putus asa. Ayo coba lagi, Pus. Diva, ini sudah sore. Kamu nggak mandi. Sebentar, Bu. Lagi tanggung, nih. Ayo mandi dulu. Keburu dingin. Mainannya lanjut besok. Kamu belum belajar, kan? Oh, iya. Baik, Bu. Ayo, Pus. Kita mandi dulu. Aku kan udah mandi, Diva. Kamu aja sana. Iya, deh. Nah, beres. Semua sudah selesai, deh. Kamu udah ngerjain PR belum? Sudah, dong. Tapi aku ingin melanjutin puzzle-nya. Yuk, melanjutin lagi. Wow, ternyata gambar menara Evil. Cantiknya. Iya, cantik banget. Puas rasanya bisa menyelesaikannya, ya, Pus. Wah, sudah jam 2 pagi. Aduh, nggak terasa. Ayo cepetan tidur, Pus. Besok aku kan harus sekol. Cangking asiknya jadi lupa waktu, ya. Jangan langsung tidur, Pus. Kita cuci kaki, tangan, dan gosok gigi dulu. Iya, iya. Aduh, telat nggak ya? Untung, Bu Guru belum datang. Kok telat sih, Diva? Tumben banget, deh. Biasanya kamu selalu berangkat paling pagi. Aku bangun kesiangan gara-gara main puzzle sampai jam 2 pagi, Mon. Apa? Jam 2 pagi? Habis aku keasikan. Dan kalau belum selesai, rasanya kepikiran terus, Mon. Oh, Bu Guru sudah datang. Hari ini kita akan mencontoh pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ada yang tahu apa itu arti pengalaman? Ayo, siapa yang tahu? Pengalaman sesuatu yang kita alami, Bu. Bagus, Feby. Jadi, ada yang bisa memberi contoh pengalaman menyenangkan? Di hari ulang tahun, Papa belikan aku sepeda baru. Bagus, Putu. Sekarang, siapa yang bisa memberi contoh pengalaman tidak menyenangkan? Oh, iya. Diva, kamu bisa menjawabnya? Diva. Diva, kamu. Kita nyak Bu Guru, tuh. Apa? Saya Bu Guru. Diva, kamu tidur, ya? Maaf, Bu. Diva ngantuk banget. Semalam, kamu tidur jam berapa? Jam 2 pagi, Bu. Loh, kok sampai pagi? Saya main puzzle dan lupa waktu. Jangan diulangi lagi, ya, Diva. Kamu harus cukup istirahatnya. Nanti kamu bisa sakit. Maaf, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya sudah. Ya, sana cuci muka biar lebih segar. Baik, Bu. Segarnya. Semoga aku tidak ngantuk lagi. Sekarang sudah segeran, Diva. Lumayan, Moon. Nah, sekarang siapa yang mau kasih contoh pengalaman tidak menyenangkan? Saya, Bu. Coba apa, Diva? Saya tidur larut malam dan esoknya ketiduran di kelas. Itu kisah nyata, Bu Guru. Betul, Diva. Kamu mengalaminya sendiri hari ini. Aduh, capek. Aku mau ganti baju. Terus tidur siang. Ngantuk banget. Eh, sudah pulang. Tadi terlambat, gak, Diva? Nyaris terlambat, Bus. Lah, Bus. Puzzlenya rusak. Tadi malamnya sudah jadi, Bus. Aku tadi otak-otak sendiri, tapi malah gak jadi. Maaf ya, Diva. Ya ampun. Tadi malam aku nyusunya sampai jam 2 pagi, Lopus. Sekarang malah berantakan lagi. Makanya bantuin dong. Hah, gak mau. Aku mau tidur dulu. Aku ngantuk. Ah, bantuin dong, Diva. Berantakan nih. Habisnya siapa yang nyuruh berantakin? Tadi aku penasaran banget, Diva. Makanya selesaikan dulu. Nanti penasarannya hilang deh. Yaudah, aku mau makan siang dulu, Bus. Diva. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi. Isi komentar, pusulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.